Cerita tentang pengalaman seorang wanita yang terkena penyakit Bels Palsi, viral di media sosial. Bahkan, video yang dibagikan oleh akun TikTok at m.nassapierfit, Jumat, tanggal 20 Mei tahun 2022, ini telah ditonton lebih dari 7 juta kali. Saat dikonfirmasi langsung kepada pemilik akun, Shintia Monica, 21, membagikan pengalamannya selama mengalami Bels Palsi. Wanita asal kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini awalnya merasa ada yang aneh pada wajahnya, Minggu, tanggal 15 Mei tahun 2022, yakni kelumpuhan pada salah satu sisi otot wajah. Selang sehari, separuh wajah Monica terasa kaku. Hingga kemudian pada selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022, barulah dia pergi ke puskesmas untuk memeriksakan gejala yang dirasakannya. Namun, dari pihak puskesmas merekomendasikannya untuk dirujuk ke rumah sakit. Pada Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022, Monica terdiagnosa terkena Bels Palsi. Saya sedikit kaget dan panik, saat mengetahui terkena penyakit Bels Palsi, jelas Monica, Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022. Monica mengaku merasakan penyakit ini selama 2 minggu. Dokter menduga Monica mengalami sejenis peradangan pada saraf wajah. Namun, kebanyakan orang bilang, penyakit ini, karena, sering terkena udara malam, berkipas atau menggunakan AC langsung terkena muka, sambung Monica. Kendati demikian, dokter belum bisa memberikan penjelasan lebih detail terkait apa penyebab Monica bisa mengalami penyakit seperti ini. Dokter hanya dokter memberi resep obat-obatan hingga fisioterapi selama sekali dalam bulan dan terkadang 3 kali dalam seminggu. Monica pun mengupayakan untuk runtin melakukan fisioterapi. Hingga pada akhirnya, upayanya berbuah manis, dirinya saat ini telah pulih dan kembali sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!